Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung simulasi perang nuklir yang dikelar negaranya pada selasa 29 Oktober lalu. Dalam simulasi tersebut, Moskow meluncurkan rudal nuklirnya dari tiga penjuru, yakni darat, laut, dan udara. Di lansir Al-Jazeera via Tribunews pada Kamis 31 Oktober 2024, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan ini dilakukan dengan meluncurkan berbagai jenis rudal nuklir Rusia. Adapun simulasi perang nuklir ini dilakukan di tengah perang Rusia-Ukraina yang semakin kompleks. Putin mengatakan latihan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kewaspadaan negaranya terhadap ancaman geopolitik. Menurutnya sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki kekuatan strategis yang modern dan selalu siap digunakan. Dilaporkan, rudal nuklir Yars diluncurkan dari darat, tepatnya dari kosmodrom Plesesk di Rusia Barat ke Laut Kamchatka, sebuah daerah yang berada di semenanjung di Timur Rusia. Kemudian rudal nuklir Sineva dan Bulava ditembakkan di laut dari kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Sementara itu, rudal jelajah diluncurkan dari udara, yakni dari pesawat pengebom strategis Rusia. Sementara itu, rudal jelajah diluncurkan dari udara, tepatnya 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 dari udara.